Halo guys, welcome back to my youtube channel dan buat kalian yang belum like, comment, dan subscribe channel aku dan subscribe di bawah sekarang karena subscribe itu gratis, dukung channel aku karena aku mau bikin banyak konten yang mulai buat kalian Tentang Ada pertanyaan begini Kalau disuruh pilih Aku mau pilih swasta atau negeri buat kuliah Kalau aku disuruh pilih, pilih kuliah negeri atau swasta Sebenarnya dua-duanya iya Dua-duanya mau Nah, tapi tergantung juga Karena tergantung kebutuhan kalian Jadi sebenarnya guys Kalau misalnya negeri sama swasta itu tuh Sebenarnya dibilang jauh enggak Dibilang deket enggak Sebenarnya cuma beda cuannya doang Apa? Money-nya doang yang beda gitu Nah, tapi sebenarnya itu kalian harus tahu Kayak keunggulan di PT itu apa Keunggulan di swasta itu apa Nah, kalau kalian masuk negeri Perguruan tinggi negeri Itu untungnya apa? Kalian hemat biaya kuliah Kalian bisa dapat banyak biaya siswa dari pemerintah Kalian bisa lebih banyak dapat teman dan komunitas Dan kalian lebih aktif dalam organisasi Dan yang keempat itu kalian sibuk Sibuk sih ya Karena di keorganisasian itu Banyak kegiatan yang harus kalian lakuin Dan di perguruan tinggi itu Perguruan tinggi negeri khususnya itu Biaya kuliahnya itu disesuaikan sama penghasilan orang tua kalian Jadi enggak dipaksa Kalau di swasta itu Kalau udah tank 30 juta ya Tank 30 juta udah ketok palu Nah, tapi kalau di negeri itu Kalian disesuaikan dengan penghasilan keluarga kalian Kalau di negeri biasanya Inin-ininnya itu lebih banyak diterima kerja Tapi kalau aku sih enggak terlalu percaya kayak gitu Karena menurut aku Kerja itu yang penting kita punya skill Yang penting kita punya Apa? Kita punya ilmu Itu kasih lancar kita Jadi tergantung kita Jadi sebenarnya mau belajar di mana aja Itu sebenarnya tergantung kita Dan kalau ngebahas tentang swasta Sebenarnya keuntungan dari swasta itu Kalian Apa ya? Biaya Gue enggak tahu ini untung atau rugi dari swasta ya Tapi kalau di swasta itu Kalian tahu Biayanya mahal Tapi tergantung ya Pinter-pinternya Kalian meminimalisasi Biaya kuliah Kalau gue kan dari total 30 juta Gue pakai semua diskon yang ada Jadinya 11 juta Dengan pengajuan surat kepada pimpinan Kalau swasta itu Ya sepinter-pinter kalian Tapi kalau kalian punya money Yaudah Swasta aja gak pengen repot gitu Nah, sebenarnya kalau swasta itu Apalagi swasta yang bagus Itu pasti kalian banyak diterima kerja Apalagi swasta itu kan pasti berhubungan sama Person asing Ataupun lain segalanya lah Gitu kalau swasta Cuman benar-benarnya kalau swasta itu kalian Gak bisa aktif dalam berorganisasi Sebenarnya bisa Cuman kurang banyak gitu Nah, kalau misalnya Kelas karyawan Kelas karyawan kan kerja Kalian gak bisa ikut organisasi Kalau ikut kelas pagi tergantung kampusnya Dan jadi ya ini berapa organisasi Gitu Dan kalau swasta itu Enaknya apa ya Banyak minusnya sih ya sebenarnya Cuman temennya Lebih high class aja gitu Tapi ada juga yang swasta Anak-anaknya itu ya emang Yang standar ekonominya itu ya emang standar gitu Dan Itu balik lagi ke kalian Kalian itu Butuhnya apa Kalau aku sih kayaknya Negeri Cuman karena Aku tuh mikir gini Karena Kelagadi itu kan yang Lebih Dominan muslim Nah, aku takutnya mereka itu Gak bisa terima aku Di sana Karena Jujur ya Aku semenjak sekala di negeri Itu kayak Aku yang aku paling takutin itu bukan Terima kasih Sampai jumpa di negeri Sampai jumpa di negeri Terima kasih Jadi kalian maunya yang mana Mungkin itu aja dari aku See you Sampai jumpa di negeri Terima kasih.